Halo teman-teman, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Ini disini saya mau masak-masak ya, seperti biasa. Ini masak tempe, saya goreng ya, langsung saja ini tadi. Panaskan minyak, lepas itu tempenya saya kasih garam dengan ketumbar ya. Ini jurus cepat, ini langsung matang kan. Langsung kita balik saja. Jangan ditanya kenapa sedikit ya, sebab saya satu orang, makam sendiri. Dan tempenya matang, lepas itu ini kita goreng ikan ya. Nah, pindanglah. Ini saya persingkat saja ya. Kenapa saya potong ya, biar dia tidak kepanjangan. Biar lebih matang gitu saja ya. Dan ini, tunggu sampai matang, bila sudah matang terus dibalik saja. Nah, itu kan sudah dibalik. Tunggu, sambil nunggu ikannya matang, ini saya motong-motong sayur labu ya. Mau numis labu rencananya. Kita potong-motong labunya. Seperti itulah, sambil-sambil kita tunggu kan. Biar tak, ya, macam patung. Macam itu, jadi kita motong-motong saja. Nanti tahu-tahu matang sendiri ikannya. Nah, kita potong kecil-kecil, macam itu ya. Cepat-cepat itu. Sebab sambil-sambil ya. Nah, macam itu. Ini porsi kecil ya. Kalau anak kos-kosan, makan satu orang ke dua orang saja lah boleh. Nah, ini aku masak buat satu orang ya, buat sendiri. Kenapa aku masak buat sendiri? Ya, karena aku merantau ini sendiri di sini. Dan masaknya juga sendiri. Gitu. Masak sendiri, makan sendiri. Enak nggak enak, ya, tetap enak lah. Kan? Tengok. Lari-lari dia, wortelnya. Nggak mau dipotong dia. Nah, itu. Kita potong wortelnya. Itu cuma labu dengan wortel saja ya, sayurnya. Lepas itu nanti dicampur. Apa itu? Aku kasih. Nah, ini bawang bombay. Bawang bombay ini sedikit saja. Sebab dia belen. Belen itu apa ya? Oh, sisa-sisa. Ada sedikit saja aku habiskan. Nanti yang dipakai ada bawang merah, bawang putih aku sudah blender ya. Ini cabainya dua saja. Jangan banyak-banyak. Nanti sakit perut, mana boleh. Nanti sakit perut, tak boleh makan. Nah, pakai sedikit saja. Cabainya janji enak ya. Ini kalau anak kos-kosan ke anak baru belajar makan, bolehlah. Nah, ini. Nah, ditinggal potong sayur ikannya mateng kan. Ini jangan dibuli ya. Minyaknya hitam itu sedang bereng ikan ya. Nah, ini dipersingkat saja. Langsung saja sudah dicuci wajannya atau periuknya. Nah, ini mau numis. Mau numis sayurnya labu tadi ya. Pertama-tama panaskan minyak. Tumis bawang bombay. Ada layu bawang bombay itu. Itu bawang merah, bawang putih yang sudah di blender ya. Tumis-tumis saja sampai agak kering. Macam itu teman-teman ya. Jadi, di eseng-eseng gitu. Ini buat yang masih belajar, okelah ya. Porsi kecil saja ini ya. Lepas itu sudah kering bumbunya, masukkan semua. Tidak usah satu-satu. Masuk saja semua. Tidak. Nah, itu campur-campur. Itu kebiasaan tangannya. Nak ketuk-ketuk. Tak ada apa-apa pun nak ketuk. Itu entahlah. Tangan saya itu sudah kebiasaan. Nah, sudah itu bagi air sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Nanti berenang pula. Nah, ini wajahnya yang kebesaran. Wajahnya itu bisa buat masak ayam satu ekor. Nah, ini ada tambahan. Tadi aku kasih daun bawang. Tadi ke skip ya. Tapi motongnya tak terekam. Jadi ini baru sudah potongan. Lepas itu tambahkan garam. Tambahkan, nah itu penyedap itu. Jangan fokus dengan itu bekasnya ya. Itu bekasnya saya kasih botol. Lepas itu bagi kecap. Biar itu kecap manis ya. Jadi saya tidak pakai gula sebab kecapnya sudah manis. Aku juga sudah manis. Keringetnya saja yang asin ya. Tidak sudah itu. Nah, ditinggal saja lah. Tunggu agak berkurang airnya dan matang. Nanti sudah matang, sudah empuk itu. Baru diangkat. Dicicipin dulu. Cepatnya mau mencicipi. Belum matang, sudah dicicipi. Biasanya ini asin. Suka asin aku ya. Nah, oke. Di pembacaan aku besar ya. Sekali lagi jangan di kontrol ya. Nah, ini kita tinggal. Kita tinggal apa-apa. Ini. Tak tahu dengan cerita. Ini nunggu ini agak lama ya. Nanti sampai habis airnya. Nasi baik tak hangus tau. Ini ditinggal apa-apa entah. Lupa. Tak di pause videonya. Jadi, jalan terus. Oke, teman-teman. Ya. Jangan lupa ya. Like, komen, dan subscribe ya. Biar kita semakin tambah teman. Tambah saudara. Kita juga tambah rejeki. Semoga kita semua sukses sama-sama. Jadi, YouTube ke, ya. Dekat Facebook ke, semua. Di mana-mana ya. Jangan boreng-boreng ya. Kunjungi YouTube saya, ya. Tunggi vlog. Jangan lupa ya. Meskipun videonya membosankan. Gak apa-apa lah. Masih pemula kan. Belajar. Masih malu-malu. Oke, ini tunggu mendidih ya. Ini pergi mana aku hari itu? Entahlah. Dia tinggal pergi ke KL ke jalan-jalan ke Indonesia dulu hari itu. Lupa aku. Video ini sebetulnya sudah lama. Tapi baru sekarang saya edit ya. Nah, tunggu dia sampai matang. Gitu, teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya. Komen dekat bawah ya. Sampai mana saja ini video aku. Video yang gak bagus ini sampai mana saja. Teman-teman. Jangan lupa tau. Like, komen. Dan subscribe ya. Tunggi vlog. Oke, teman-teman. Buat yang belajar masak. Apa yang tinggal di kos-kosan pengen masak. Bisa ini. Ditiru ya. Bisa cepat. Nah, ini. Sudah datang ini. Nasi baik tak hangusnya. Akan sudah matang. Airnya sudah kehabisan. Langsung saja diangkat ya. Sebab sudah matang ini. Buat yang belajar masak. Apa yang pengantin baru. Bisa ini. Cepat ringkas ya. Tetap. Selamat menikmati.